4 hari pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga serta lapak milik pedagang kaki lima di Ambon, Maluku masih terus mendapat perhatian. Sejumlah relawan muslim Ambon membangun posko kemanusiaan untuk membantu warga yang terdampak. Akibat kebakaran tersebut ratusan orang kehilangan tempat tinggal serta harta benda lainnya. Rumah Zakat Ambon, Dompet Duwafa, Relawan Muda Peduli, YBM PLN, serta Human Intentive atau HI Ambon, Maluku turun tangan untuk membantu sesama. Selain mendirikan posko kemanusiaan, relawan juga membagikan makanan dan pakaian untuk para korban. Para relawan berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa sekiranya memberi solusi untuk warga yang terdampak. Dari sejak pertama kejadian pada hari Jumat, kita dari rumah zakat YBM dan beberapa yang lain bergerak untuk memberikan bantuan. Kita menunjukkan titik posko kita di Norong Tahu dan menyalurkan bantuan. Dan juga dari kemarin kita membuka layanan psikososial untuk adik-adik pengusian. Dan hari ini ada beberapa aktivitas yaitu penyeluruhan pakaian layak pakai dan membuka possegar untuk warga yang pengusian yang terdampak. Sekarang dilihat saja.